Datang, aku yang nge-prank dia. Aku tapi mau kerjain. Datang, Bang. Ya, ini udah ada, ini. Ini janji aku untuk Ucok Baba. Jadi, emang bener, guys. Baru datang mobilnya. Tuh, lihat. Janji Raffi Ahmad kepada Ucok Baba akhirnya ditepati. Setelah menunggu beberapa waktu, komedian Ucok Baba akhirnya bisa bernapas lega. Mobil yang dijanjikan oleh pembawa acara Raffi Ahmad akhirnya sampai ke tangan Ucok Baba. Hal itu terungkap dalam sebuah unggahan foto akun at Raffi Nagita 1717 yang memperlihatkan Raffi dan Ucok berpose dengan bersandar di sebuah mobil Honda HR-V warna hitam. Mobil baru untuk Bang at Ucok.Baba sudah datang. Alhamdulillah tulis akun tersebut dikutip kompas.com, Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021. Dalam sebuah konten di YouTube RANS Entertainment beberapa waktu lalu, Raffi mengajak Ucok ke dealer Honda. Raffi telah berjanji kepada Ucok untuk membelikan mobil baru. Mobil baru yang dibelikan Raffi seharga 330 juta rupiah. Namun, Raffi juga memberikan syarat kepada Ucok Baba, yaitu mobil Ucok harus diberikan ke Raffi. Ucok menyetujui hal itu, harga mobil Ucok diketahui nilainya di bawah dari mobil yang dibelikan Raffi. Raffi Ahmad lantas mengungkapkan alasannya membeli mobil untuk Ucok Baba. Ayah Rafatar ini mengaku tersentuh dengan perjuangan Ucok Baba dalam meniti karir meski dengan keterbatasan fisik. Raffi juga mengaku turut senang mengetahui bahwa Ucok Baba bahagia mendapatkan mobil itu. Sekian dan terima kasih.